Halo sahabat Red Devil semua, hari ini kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Live Streaming Manchester United vs Watford Manchester United akan memainkan matchday ke-27 di Liga Inggris musim 2021-2022 menghadapi Watford. Laga Manchester United vs Watford akan diselenggarakan di Stadion Old Traverse pada Sabtu 26 Februari 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Manchester United menata pelaga ini meraih kemenangan 4-2 atas Leeds United, sedangkan Watford dikalahkan 4-1 oleh Crystal Veles. Manchester United unggul berkat gol Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred, dan Anthony Ilanga yang hanya mampu dibalas Leeds melalui Rodrigo Moreno dan Rafinha. Watford tertinggal terlebih dahulu melalui pemain Palace Jean-Philippe Mateta yang dibalas oleh Moussa Sisoko. Akan tetapi tim tamu kembali unggul berkat ke-0 Gleger dan 2 gol dari Wilfried Zaha. Terakhir kali kedua tim bertemu, Watford mampu mengalahkan Manchester United dengan skor 4-1. Manchester United meraih 4 kali kemenangan dan 2 hasil imbang dari 6 laga terakhir di Liga Premier Inggris. Sedangkan, Watford memetik 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan dari 6 laga terakhir di Liga Premier Inggris. The Red Devils kemungkinan besar akan bermain tanpa Edinson Cavani dan Scott McTominay. Di sisi lain, The Hornets belum bisa memakai jasa Peter Etebo dan Nicolas Nkolu, dan duel Manchester United versus Watford dapat disaksikan di SCTV dan layanan streaming di Mola TV. Target balas dendam MU kepada Watford Manager interim Manchester United, Rolf Rangnick, mematok target tinggi saat jumpa dengan Watford. Pelatih asal Jerman itu ingin timnya mengamankan kemenangan di laga ini. Manchester United dijadwalkan akan melakoni pertandingan pekan ke-27 EPL di akhir pekan nanti. Ketan Merah bertugas menjamu Watford di Old Trafford. Di atas kertas, MU lebih diunggulkan ketimbang Watford. Maklum, The Hornets saat ini menempati papan bawah klasemen sementara EPL. Rangnick menegaskan bahwa timnya harus mengamankan kemenangan di laga ini. Ya, ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Puja Rangnick kepada Manchester Evening News. Rangnick menyebut bahwa meraih kemenangan atas Watford bakal krusial bagi timnya. Karena mereka butuh tiga poin untuk menjaga posisi mereka di empat besar. Namun, ia menilai setiap laga sama pentingnya bagi MU. Jadi, mereka harus terus meraih kemenangan. Pertandingan ini memang pertandingan penting. Namun, semua pertandingan penting bagi kami. Jadi, kami harus mempersiapkan diri melawan mereka. Lalu juga mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Rangnick juga menegaskan bahwa MU tidak boleh terpeleset lagi. Jadi, setan merah wajib hukumnya meraih kemenangan di laga ini. Kami harus menjaga momentum yang sedang kami bangun. Jadi, kami harus melanjutkan saat melawan Watford. Kami sadar betul bahwa kami harus memenangkan pertandingan besok ini. Ujarnya, Manchester United punya misi spesial saat berhadapan dengan Watford. Mereka ingin membalas dendam atas kekalahan 4-1 mereka di Vicarage Road pada awal musim kemarin. Cristiano Ronaldo ribut besar dengan Rolf Rangnick? Pelatih Manchester United, Rolf Rangnick dikabarkan baru saja menolak saran pergantian formasi yang dilancarkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Menurut laporan pundit arena, Cristiano Ronaldo meminta Rolf Rangnick untuk kembali ke pola awal sewaktu menangani Manchester United, yakni 4-2-2-2. Di enam laga awal membesut Manchester United, Rolf Rangnick menggunakan pola 4-2-2-2. Hasilnya, Manchester United mendapatkan tiga menang, dua imbang, dan satu kalah. Ronaldo turun di lima laga di antaranya dengan catatan dua gol. Namun, Rolf Rangnick menilai pola 4-2-2-2 tak cocok dengan deretan pemain yang dimiliki Manchester United saat ini. Karena itu, juru taktik berpaspor Jerman mengubah formasi dari 4-2-2-2 menjadi 4-2-3-1. Akan tetapi, pola 4-2-3-1 racikan Rolf Rangnick membuat Cristiano Ronaldo kesulitan mencetak gol. Terbukti dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, Cristiano Ronaldo hanya menciptakan satu gol. Bertugas sebagai penyerang tunggal, Cristiano Ronaldo disibukan dengan tugas melakukan pressing kepada lawan. Hal itu membuat Cristiano Ronaldo melupakan tugas utama, yakni mencetak gol. Lantas, apa alasan Cristiano Ronaldo mendorong Rolf Rangnick kembali mengandalkan pola 4-2-2-2? Dengan menggunakan formasi ini, tugas pressing dapat dibebankan kepada tandem Cristiano Ronaldo di lini depan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo bisa fokus ke tugas utamanya, yakni mencetak gol. Karena itu, perbedaan pendapat ini membuat Rolf Rangnick dan Cristiano Ronaldo disebut-sebut terlibat adu mulut. Hal ini semakin mengencangkan spekulasi Cristiano Ronaldo bakal meninggalkan Manchester United pada musim panas 2022. Menurut laporan My World, Manchester United tak akan menahan jika Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Old Traver. Isinya lir laku hijau yang dikeluarkan manajemen Manchester United efek bisikan Rolf Rangnick. Sejak awal, Rolf Rangnick disebut-sebut tak menyukai Cristiano Ronaldo karena si R7 kesulitan mengikuti gaya pressing yang diandalkannya. Kunci Manchester United daratkan Harry Kane Harapan Manchester United untuk mendapatkan Harry Kane berpotensi jadi kenyataan. Sosok Antonio Conte dilaporkan bakal jori kunci setan merah mengamankan jasa sang striker. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United jatuh hati terhadap Kane. Sudah 4 tahun terakhir, setan merah selalu digosipkan ingin memboyong sang striker. United sendiri dikabarkan akan kembali menjajal mendatangkan Kane di musim panas nanti. Mereka ingin menjadikan sang striker penerus jangka panjang Cristiano Ronaldo di tim mereka. The Express melaporkan bahwa MU bisa mendaratkan Kane di musim panas nanti. Namun semua itu akan tergantung pada sosok Antonio Conte. Menurut laporan tersebut, Kane berpotensi cabut dari Tottenham. Namun ia menunggu situasi sang manajer, yaitu Antonio Conte. Conte baru-baru ini secara terbuka mengatakan bahwa ia ingin pergi dari Tottenham. Setelah ia merasa gagal membangkitkan performa The Lily White. Kane dilaporkan akan ikut cabut dari Tottenham jika Conte pergi. Karena ia sudah lama ingin cabut dari Tottenham dan Conte adalah sosok yang menahan kepergiannya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak serta-merta bisa mendatangkan Kane karena Tottenham dilaporkan akan mempersulit transfer ini. Bagi Tottenham, Kane adalah sosok yang tidak tergantikan. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Salah satu cara untuk mempertahankan sang striker dengan membandrolnya dengan harga yang sangat mahal. Mahal transfer 100 juta pounds diakini akan menghalangi MU merekurut sang striker. Kane dikabarkan bukan opsi utama Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan punya target transfer utama. Setan Merah akan mencoba merekrut Erling Hellen dari Borussia Dortmund. Jika gagal, baru mereka beralih ke Kane. Keluar dengan komentar. Terima kasih. Terima kasih.